selamat menikmati mumpung tuacanya lagi sangat bagus aku mau ngajak kalian buat camping di tempat aku oke teman-teman saksikan terus videoku oke pemirsa sekarang aku udah di atas aku mau petik buah pepaya muda dulu oke teman-teman nanti sebelum kita camping dan bikin rujakan kita panen buah-buah dulu apa aja yang mau kita bikin rujakan nah sekarang pepayanya ada yang mau matang teman-teman sekarang aku mau petik ini terus aku mau bikin rujak pake ini ya teman-teman atau mau pake pepaya muda juga bisa kita panen yang muda aku ambil yang kecil aja ya oke kita udah panen 2 pepaya kita cari buah yang lain pepayaku masih banyak kita lihat buah panasnya dulu ya teman-teman apakah udah bisa ataukah belum ternyata belum teman-teman biarkan dia matang dulu aja daripada nanti buah bajir buah jeruknya udah pada matang pemirsa aku mau petik sebagian buat bikin rujak oke kita pilih-pilih dulu yang mana ya yang ini oke pemirsa setelah tadi memilih-milih jeruk aku mau pilih yang ini aja kita panen ya kita petik yang ini nanti buat kita pake buat rujakan nanti kita pake buat rujakan ya teman-teman ya teman-teman anginnya besar sekali tetapi cuacanya sangat cerah jadi aku mau ngajak kalian buat camping sembari rujakan wow cuacanya sungguh sangat cantik oke teman-teman kita mau rujakan dulu teman-teman sekarang aku mau camping dan rujakan di bawah pohon bambu mau cuacanya lagi bagus banget ya teman-teman wah lihat ikuku ketara angin semua nih oke tambah berlama-lama lagi kita mulai rujakan oke teman-teman setelah tadi kita panen buah sekarang aku mau camping di sini teman-teman di bawah pohon bambu anginnya gede banget aku mau bikin rujakan ini ada tadi pepaya yang udah aku panen ya ada pepaya ada jambu ada jeruk ada pisang ini pisang yang kemarin kita curi dan ini sambalnya udah ready teman-teman sambalnya wow ini sambalnya seperti sambal rujak pada umumnya oke teman-teman kita mulai rujakan dulu ya ada jambu seperti apakah rasanya bismillahirrahmanirrahim hmm enak banget teman-teman akhirnya mancul banget hmm teman-teman kita coba rujak pisang hmm mungkin jarang ya bagi kalian yang makan rujak aku ingin ngajak kalian buat makan ini rujak pisang hmm enak banget teman-teman ternyata rujak pisang ternyata enak juga hmm 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 kita bikin rujak papaya yang tadi kita petik ya apakah ini udah enak papayanya ini udah mateng ternyata teman-teman tadi aku pikir ini belum mateng ternyata sudah mateng gak apa-apa aku masih punya satu lagi papaya yang masih mentah oh marki cop mari kita coba papaya hasil panen sendiri papaya enak banget saya ada papaya yang mentah yang masih kecil ya mau mateng ternyata tapi ini masih masih keras ya kalau di desa aku namanya gemadong gemadong itu apa gemadong itu ya setelah mateng wih gak ada bijinya wah si kecil mungil kita makan penuh matahari gambarnya kurang jelas ya pemirsa ternyata kalau buat rujakan lebih enak yang masih muda teman-teman yang masih gemadong yang masih gemadong yang masih gemadong gemadong itu lebih nyamin teman-teman lalu saatnya kita coba yang ini kita tadi panen buah ini ya coba ini kira-kira enak gak kalau buat rujakan rujakan wow enak gak ya teman-teman rujak jeruk ya kita lihat marki cop mari kita coba setelah kita semuanya tadi kita balurin dengan bumbu kok kok hmm hmm cahanya asem kecut pedas manis nano nano oh sekarang kita coba ini ya apel apel sih udah pasti enak kita incip incip kita coba semuanya teman-teman kalau apel terlalu manis karena apelnya sudah manis dibikin ini jadi tambah manis teman-teman sambil menikmati sirip-sirip angin ya Allah mudah-mudahan itu bambunya jangan potong ya anginnya gede banget jujur aku paling suka sama ini karena masih sangat kriuk buat rujakan masih sangat kiam minum wah ini sangat enak sekali bumirsa selamat menikmati diketawain sama temanku ini setelah aku makan semua ini buahnya ternyata yang paling enak tadi itu rujak apa? rujak pisang sama pepaya gemadung hasil aku telan dulu ya pemirsa gak coba ngomong sambil makan oke pemirsa setelah tadi aku review-review dan aku makan-makan ternyata yang paling enak itu rujak pisang sama ini pepaya yang ini ini rasanya enak banget ada penduduk disini kriuk-kriuk-kriuk kalau jambu udah pasti enak tapi kalau jeruk kalian coba deh bikin rujak jeruk kayak berarti apa oke teman-teman cukup sekian videoku kali ini terima kasih yang udah menyaksikan videoku jangan lupa like, komen, dan share yang sebanyak-banyaknya oke teman-teman kalian nanti boleh coba rujakan ini seperti aku rujak apa yang paling kalian suka kalau aku rujak pisang sama rujak pepaya oke teman-teman terima kasih yang udah menyaksikan videoku bye bye